Selain di pelabuhan penyeberangan Bakahuni, kondisi sepi arus mudik libur panjang pada akhir bulan ini juga terlihat di ruas jalan tol Trans Sumatera di Lampung. Selasa siang, arus lalu lintas di jalan tol baik dari Sumatera tujuan Jawa maupun sebaliknya terlihat lengang kendaraan. Meski demikian, untuk mengantisipasi adanya lonjakan kendaraan, pihak pengelola jalan tol telah menambahkan dua pintu masuk di setiap gerbang tol mulai dari Bakahuni hingga di Mesuji. Petugas tol juga mengoperasikan tiga res area di setiap jalurnya di jalan tol Trans Sumatera, yakni di titik Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Pihak pengelola jalan tol memprediksi puncak arus balik libur panjang dan cuti bersama pada 20 jam. Sampai dengan 30 Oktober 2020 dalam rangka maulid Nabi Muhammad SAW, 1.442 hijriah, akan terjadi pada hari Minggu 1 November 2020. Arsadisa Putra melaporkan dari Lampung Tengah.